Sebuah layanan kartu kredit yang berbasis di Jepang memberikan penawaran menarik bagi para wisatawan yang menggunakan layanan mereka saat berkunjung ke Hokkaido, Jepang. Layanan ini untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan. Pemerintah Hokkaido, Jepang menerima 27 juta pengunjung asing setiap tahunnya. Wisatawan tersebut mayoritas berasal dari Asia, Amerika, Australia, dan Kanada. Hokkaido jadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung setiap musim. Dan untuk itu, layanan kartu kredit yang berbasis di Jepang, JCB, memperkenalkan layanan untuk wisatawan asing yang ada di website mereka. Di Hokkaido, pengunjung dapat menikmati sejarah, kerajinan, dan alam dalam empat musim dari menara Goryokaku, dan seterusnya. Termasuk pilihan hotel di seluruh Hokkaido dengan berbagai jenis kenikmata. Untuk menikmati wisata Hokkaido, transportasi di kota ini juga sudah terintegrasi. Dari bandara Shin Chitose ke bandara Sapporo, kemudian ada pula layanan limousin atau bus. Salah satu rekan bisnis JCB di Hokkaido adalah produsen manisan Ishiya. Banyak wisatawan mengunjungi pabriknya untuk meneliti rahasia pembuatan penganan. Dengan adanya layanan dari JCB, wisatawan asing bisa menikmati wisata di Hokkaido dengan beragam pilihan. Sebuah perusahaan produsen produk bermotor asal Jepang membuktikan kontribusinya pada dekarbonisasi dan aktivitas penyelamatan lingkungan. Perusahaan itu menciptakan mesin alat transportasi kelautan yang menggunakan komponen berbahan tanaman rami. Kontribusi terhadap dekarbonisasi adalah misi terpenting bagi Yamaha Motor, produsen sepeda motor, kendaraan kelautan, dan produk bermotor lainnya asal Jepang. Di Jepang International Boat Show di kota Yokohama, Yamaha memperkenalkan perahu satu penumpang seperti sepeda motor air yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah pemasangan komponen berbahan tanaman rami. Alat itu dipasang pada mesin alternatif untuk komponen serat kaca yang tetap menjadi pola rami. Kontribusi terhadap lingkungan salah satunya adalah dengan pemasangan resin yang diperkuat melalui selulosa nano fiber sebagai bagian mesin. Resin itu dikembangkan bekerja sama dengan perusahaan kertas. Ini merupakan kasus pertama pemasangan mesin transportasi. Ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. Ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. Ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. Ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. Ini adalah sebuah perusahaan kertas yang diperkuat melalui selanjutnya. yang sangat realistis terhadap perlindungan lingkungan. Tidak hanya di darat, namun juga di perairan, Yamaha menjadi ujung tombak dekarbonisasi.